Jangan lupa subscribe channel ini Sebenarnya orang Kepulauan Togian itu rata-rata bergantung kepada alam yang ada di Togian Baik itu pertanian maupun nelayan Alam itu adalah sumber kehidupan mereka dan itu tidak bisa dipisahkan Banyak perubahan yang kita ini Bahwa pendapatan yang tadinya biasa orang Satu malam melaut itu bisa dapat setengah ton Mulai berkurang jadi seratus kilo Kapan musim angin yang tidak bisa lagi kita prediksi Musim kemarau tidak bisa lagi kita prediksi Musim hujan yang kita tidak bisa lagi prediksi Jadi bukan cuma di sumber kelautan sebenarnya Di sektor pertanian pun masyarakat juga sudah susah Sementara nilai pendapatan sudah berkurang Tapi kebutuhan hidup kita itu makin ditekan untuk bagaimana harus mengikuti pasar Saat ini saya sedang berada di komunitas Bangkagi yang berada di Kepulauan Togian di Provinsi Sulawesi Tengah Jadi program Enter Nusantara ini kepanjangannya dari Energi Terbarukan Nusantara Yang merupakan sebuah inisiatif yang telah dibangun oleh Greenpeace dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Tahun lalu program-programnya adalah mengembangkan energi terbarukan untuk komunitas-komunitas adat yang tersebar di seluruh negeri Tujuan utamanya adalah bagaimana komunitas adat itu bisa menjadi mandiri secara energi Mereka mempunyai kedaulatan energi dan juga lebih mandiri secara ekonomi dan mempunyai pengembangan sosial yang lebih kuat lagi di kalangan mereka sendiri Karena kita tahu Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan di mana kita paling rentan terhadap dampak perubahan iklim itu sendiri Kita bicara dampak perubahan iklim sebenarnya masyarakat-masyarakat yang tinggal di pesisir dan yang tinggal di pulau-pulau kecil mereka adalah ada di garda terdepan Paling terkena imbas dari dampak perubahan iklim itu sendiri Dan perubahan pola musim, kenaikan tingkat air laut itu sangat berpengaruh Dan mereka selama 5 sampai 10 tahun terakhir mereka mengalami penurunan yang cukup drastis dari sektor ekonomi dan perubahan pola hidup Dari tahun 80-an ya, ini air laut ini paling besar dia seperti ini Paling besar seperti ini, tapi 10 tahun terakhir itu sampai dapur-dapur ini kalau pas dia banjir rop itu, itu tenggelam Tenggelam, jadi kenaikan perbedaannya itu hampir-hampir 1 meter dari 10 tahun terakhir Itu sampai 1 meter selisih naiknya Dan paling ekstrimnya juga begitu dia kering, begitu dia kering, kering sama sekali Akhirnya terubu-terubu karang itu bisa kena panas matahari, akhirnya jadi putih, mati Sekitar 4 tahun terakhir ini sudah sering-sering datang banjir pasang Kadang dia datang setahun itu sampai 4 kali, 5 kali Dulu kami tinggal di sini bersama keluarga Tapi sekarang kami sudah pindah ke atas, sekitar 4 tahun kemarin Kami sudah pindah ke sana, karena rumah ini sering dinaiki air pasang Kami tidak tahu apa penyebabnya Dampak perubahan iklim saat ini telah dirasakan oleh seluruh penduduk di penjuru dunia Pencairan es di daerah kutub yang terjadi semakin cepat beberapa dekade terakhir ini Merupakan sebuah bukti di mana pemanasan global adalah sesuatu yang tidak bisa kita bendung lagi Apabila kita tidak melakukan perubahan saat ini Ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap energi fosil Merupakan salah satu faktor penyebab dari pemanasan global tersebut Karena itu saat ini kita menyuruhkan untuk mulai mengurangi ketergantungan kita terhadap energi fosil Dan beralih kepada energi terbarukan yang lebih bersih Untuk menyelamatkan kita semua dan kita ingin menyelamatkan planet ini Di Indonesia saat ini ada sekitar 30% atau 75 juta penduduk Indonesia Yang belum terlayani listrik dari negara Dan sebagian besar dari penduduk yang tidak mendapatkan akses itu Yaitu komunitas-komunitas adat di seluruh Nusantara Nah harapannya ke depan melalui enter ini Masyarakat punya kemandiran energi dan yang lebih besar lagi Mereka dapat mengelola sumber daya alamnya Sehingga mereka bisa menunjukkan ke orang luar Bahwa mereka mampu mengelola wilayah adatnya sendiri Jadi ini tempat ini namanya Bolang Di belakang kita ini ada 100 hektare hutan yang dari dulu itu tidak pernah dijama Dan itu menjadi kesepakatan masyarakat pada saat kita membuat peta wilayah yang ada di Desa Bangkagi Dengan kita menjaga air ada beberapa fungsi sebenarnya Dan itu sudah disadari oleh masyarakat saja turun temurung Bahwa air bersih itu sangat penting Apalagi kita tinggal di pulau-pulau kecil itu sangat rentan Apabila musim kemarau kita tidak menjaga hutan Jadi harapan yang mereka lain itu disambil Air ini digunakan untuk air bersih Ada harapan-harapan mereka untuk pengembangan-pengembangan ke depan Siapa tahu bisa ini dijadikan sebagai sumber energi Untuk listrik, kata, dan lain-lain Berangkat dari filosofi air sebagai sumber kehidupan Tentunya mempunyai makna yang sangat dalam Kemudian perkembangan teknologi pun mengiringinya Air tidak hanya untuk air minum Tapi juga air bisa mengenerate menjadi energi Menariknya justru ketika kita mengembangkan PLTMH Atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro Ada keuntungan-keuntungan lain yang bisa kita raih Yang pertama adalah melestarikan hutan Yang kedua melestarikan pasokan sumber daya air itu sendiri Agar stabil Yang ketiga jika hutannya sehat, airnya stabil Tentu listrik yang dihasilkan pun akan terus-menerus stabil Berikutnya dari listrik yang dihasilkan Tidak hanya untuk penerangan Tetapi bisa juga dikembangkan untuk income generating Artinya banyak sumber-sumber daya alam di sini Yang bisa diolah menjadi lebih baik Mempunyai nilai tambah Tidak tentu akan meningkatkan pendapatan Radio komunitas ini sendiri menggunakan sumber daya utama yaitu tenaga surya atau solar Sehingga pada awal-awal siaran Kami bisa siaran 5 jam untuk per hari Nah setelah kemudian kami menghadapi kendala Karena kurangnya listrik sumber daya yang ada Kami hanya bisa saat ini kami hanya bisa siaran 2 jam saja Karena tidak ada pengisian aki yang memandai untuk kami gunakan sebagai supply Untuk menghidupkan pemancar radio Kemarin kita sudah survei Kita melihat ada potensi untuk dibangunnya tenaga mikrohidro Yang untuk kemudian bisa kita analisa ulang Dan sebagai negara yang berada di garis katul istiwa Saya rasa kita tidak pernah kekurangan cahaya matahari Kita mendapatkannya penuh selama setahun Dan ini merupakan potensi yang sangat bisa dikembangkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!